My darling Munaro Munaro is my darling Munaro kasihku My darling vitipul Maa Munaro Gerobak pangsit Gua udah bilang sama lu, jangan ganggu Ayang beb, gua Jangan pernah kasih jajan Jangan pernah kasih makanan, jangan beli baju lebaran Buat anak-anak, gua Wats Oper dong se, oper bajet Eh, eh, Jaki Lu gak pernah ke Bekasi apa? Gak pernah Lu kesambet setan apa sih? Eh, ikstikbar lu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Eh, kesambet Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Begitu Astagfirullahaladzim, Alhamdulillah Eh, Jaki Asal lu tau aja, gak tau Hah? Gua disini nih, RT yang paling mulia Siapa lagi kalo bukan RT Rasit Alkepersaig Luh Gua disini nih, kesian Ngiat anak bini lu tuh kelaparan Wajar kalo gua kasih duit, gua kasih jajan Eh, apa salah gua emang? Jelas salah, jelas Salah Harusnya jangan kasih ke Ayang Beb uangnya Harusnya? Ke gua Dari gua ke Ayang Beb baru ke anak-anak Emang lu apanya gua? Gua jedodin lu Berani lu Sampai yang akut Gua epet sih, gua epet Berani lu Ayo Oh Ingin ku bunuh si Ojin Saat dia kasih uangmu Naro Di depan kedua matanya Makan hati jadinya Cantik Aku campuru Aku campuru Aku campuru Eh, eh Koret, bin, kampret Usai Makan ketan sambil nyukur Jangan ikut campur Sambil nyukur makasih lo deh Ikut campur aja deh Bulu Hidungnya Gondrong Bulu ketek kali Bulu ketek nyambung kesini Waduh, waduh Ini budu lagi pada makan terong Hidungnya kegorong-gorong Mulut itu kejamban Eh, Yaki Aneh ngomong sama Ente ya Ente jangan marah sama si Ojin Ente jangan melihat Seberapa banyak uang yang dikasih sama si Ojin buat menaruh Cakup Tapi liat Tapi liat Liat Seberapa banyak uang yang ente kasih buat menaruh Gak pernah Ente gak pernah ngasih duit Aduh, kasian banget Munaro tuh cantik Baik, setia Tapi jangan ente manfaatin juga dong Dengan kecantikan dan kebaikan dia Ente kerja gak pernah Apa gak pernah Kerja ini ngisipin jempol kaki Mau menyemiling kutu Emang ayah Orok Orok gorila Emang si Munaro tuh sapa Sapa dia sapa Emang walaunya gue demen Gue cinta sama dia Oh emang Enggak demen sama Munaro Ama Munaro Enggak 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 Nah, siapa nih ketuanya? Apa saya aja langsung? Gimana? Pak Cisoleh. Oh, kalau kamu sih gak pantas lagi juga kamu gak ngerti jakat pitra. Bukan Tejo maksudnya Pak Cisoleh. Bagaimana kalau Abas jadi ketuanya? Saya setuju. Apa kata Mas Tejo kalau Abas jadi ketuanya? Betul. Saya yakin Pak Cisoleh kalau dia amanah orangnya. Gimana aja Mas? Setuju? Setuju. Setuju Pak Cisoleh. Iya, iya, iya. Gak apa-apa ketuanya si Abas. Kalau gue kan udah hafal, udah bertahun-tahun. Iya kan? Udah abadi gitu. Ya, lagi juga gue udah bosen. Iya kan? Sekarang yang gue tanya lagi nih. Siapa yang jadi bendaharanya. Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Pak Cisoleh. Saya siap jadi bendahara. Alhamdulillah. Lu alhamdulillah melulu. Lu jangan jadi bendahara deh. Ntar semua, jakat pitra, duit. Lu bawa pulang semua ke rumah lu. Ah, gue gak setuju kalau maling yang jadi bendaharanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak Cisoleh. Zaki yang sekarang bukan Zaki yang dulu. Karena Zaki sekarang sudah insap. Alhamdulillah. Lu. Perasaan gue, tiguan gak enak aja nih. Pak Cisoleh. Menurut saya, jakat itu emang udah insap. Udah berubah. Tapi gak ada salahnya kalau kita kasih tugas ini. Jadi bendahara. Enggak? Betul gak, Jok? Gimana? Iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Ya, terserah ame lu aja deh, Bas, ya. Tapi kalau duit ame beras abis, Lu yang tanggung, ya? Iya, Pak Haji. Tapi ayah butuh waktu nih buat berpikir-pikir dulu. Kemana ya si abak? Kamu sholak oblon balik-balik. Sibuk kali ya? Atau jangan-jangan dia belok ke rumah si sendok semen lagi si Juju. Zaki, Tejo, hey! Eh, orang kampung dipanggil. Eh, itu juga orang kampung, Ki. Emang. Lu lihat abang gak? Memangnya. Suaminya Bu Ajaidah. So apa toh? Astagfirullahaladzim. Oncom loh, emang laki gue ada berapa? Cumi oncom. Ada gak di Musola? Alhamdulillah. Mau aja. Tadi Haji Soleh ikut rapat ketua panitia zakat sama kita di Musola. Dan alhamdulillah. Sudah kepilih ketua panitianya. Yaitu bang Abas yang ganteng. Kayak sekuteng. Yang belum mateng. Dimakan nyiteng. Apa si Abas jadi ketua panitia fitrah? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Bu Haji saya. Oh iya. Bu Haji. Itu Pak Haji. Soleh. Bah. Kenapa ketua panitia zakat Abas lepasin? Hah? Kenapa musisi Abas yang diambil? Dia kan supir bajai. Udah gitu iparnya maling lagi. Terus Abah ya. RW Abah udah lepasin. Posisi Abah di RW. Terus posisi di RT Abah lepasin juga. Sekarang ketua panitia zakat juga Abah lepasin. Pokoknya Umi gak mau tau Abah harus rebut lagi itu ketua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaki. Diam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak ada kata-kata lain. Hei paling. Jam lagu lo ya. Palak lo lo jual gue beli. Ngerti gak lo? Jangan kan lo. Bu Haji gemes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Abas. Bang. Bisa ikut seneng deh. Karena sekarang Bang Abas udah jadi ketua panitia zakat fitrah. Ya gantian lah sama Abah. Abah kan juga udah kelamaan. Ya kan Mak? Iya. Tuh. Lo jadi ngebelah si Abas daripada Abah lo. Ya Allah Umi. Dateng-dateng bukan ngucapin salam tapi malah marah-marah. Kenapa sih Umi? Ya jelas lah. Dia itu kan kan pantas jadi ketua panitia zakat. Umi. Emangnya kenapa sih kalau Bang Abas jadi ketua panitia zakat fitrah? Kan gak ada salahnya Umi. Jelas salah. Karena dia orang kismin. Yang berhak memegang ketua panitia zakat itu adalah orang yang kaya seperti Abah lo. Umi ngomong apaan sih? Bang Abas cuma supir bajai. Tapi pekerjaan dia mulia Umi. Dibandingkan sama orang-orang yang berdasi. Yang kerjanya cuma mau mencuri uang negara doang. Nisa, Nisa. Kenapa lo belain si Abas? Umi sekolahin lo puluhan juta. Begini dibalasain lo sama orang tua. Hah? Anak burah haka lo. Ayo pulang. Bang Abas, Nisa pamit ya. Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Mak. Ini cobaan buat kita.